Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online class 101 Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku kurikulum merdeka Di bab 2 KPK dan FPB pada bagian uji kompetensi Kita akan membahas ini di halaman 61 sampai dengan 62 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita membahas uji kompetensi Nah Karina ke... Kesini dulu ya, kecilin sedikit Nah, kita tentukan KPK dan FPB dari bilangan berikut Untuk nomor 1 A, ini 45 dan 135 Kita akan menjawab ini di sebelah kanan ya Nah, ada beberapa cara Seperti yang sudah kita pelajari di bab ini Kita bisa menggunakan... Sebentar ini ya Ini kita menggunakan pembagian berulang Ya, tapi menggunakan tabel Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan... Nah, seperti ini pohon faktor Tergantung nanti adik-adik nyamannya menggunakan apa Nah, kalau Kak Rina, Kak Rina akan membuat ini Dengan menggunakan... Apa ya... Mungkin nomor 1 Kak Rina mau pakai... Pembagi berulang ya Nomor 1 A Oke, supaya gede ininya ya Oke, nomor 1 kita buka tabelnya dulu ya Seperti ini Ini pembagiannya Lalu disini bilangannya Ada 2 Yaitu... Ada 45 Dan... 135 Nah, seperti ini Oke Nah, pertama-tama kita bagi dengan... 2 Tapi nggak bisa ya Karena 45 ini nggak bisa dibagi 2 135 Jadi kita bagi dengan 3 Nah Oke, pertama yang kita isi adalah di kolom yang ini Kita bagi 3 45 dibagi 3 itu adalah 15 Lalu 135 dibagi 3 itu adalah 45 Kemudian berikutnya kita coba bagi lagi dengan 3 Ya, 15 dibagi 3 itu adalah 5 45 dibagi 3 adalah 15 Kemudian kita bagi lagi dengan 3 Tapi 5 tidak bisa Jadi kita ulang disini Ya, jadi tidak akan kita proses disini Kemudian 15 dibagi 3 itu 5 Nah, baru sekarang kita bagi dengan 5 Ini 1, ini 1 Nah, jadi seperti ini ya Sudah habis Jadi Untuk FPB-nya FPB-nya adalah Ini ya 3 Yang dua-duanya ada Kalau disini kan dia tidak berulang ya Jadi kita Karina pakai merah Jadi yang kita gunakan adalah ini Ini dan ini Ya, kalau ini Si... Ini tidak ada Jadi 3 x 3 x 5 3 x 3 x 5 Yaitu 45 Lalu kemudian KPK-nya Ya, KPK-nya semuanya kita kalikan Ya, berarti 3 x 3 x 3 x 5 135 Ini ya Oke, sekarang kita ke Nomor B 96 dan 120 Oke, adik-adik mau mencoba pakai pohon faktor Kita pakai pohon faktor ya Sebetulnya sama saja 96 Nah, 96 ini kita bagi 2 48 Lalu kita bagi 2 lagi masih bisa Yaitu 24 Bagi 2 lagi 12 Bagi 2 lagi 6 Bagi 2 lagi 3 Kalau pakapan faktor begini ya Terus kemudian Ini berarti Faktorisasi primanya Yaitu kita lihat 2 nya Itu ada berapa Ya Disini berarti 2 x 2 x 2 x 2 ya Atau bisa juga sebetulnya kita pakai Eee Apa namanya Pakai pangkat ya Tapi kalau disini pelajarannya masih pakai kali-kali aja 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali Ini kali 3 Kemudian Kemudian Sekarang kita Lakukan yang 120 120 120 Ini kita bagi 2 Jadi 60 Kemudian kita bagi 2 lagi Jadinya 30 Lalu kita bagi 2 lagi Jadinya 15 Nah ini gak bisa dibagi 2 Jadi kita akan bagi dia dengan 3 Jadinya 5 Lalu ini dibagi 5 Sudah selesai ya disini ya Oke Nah Artinya disini Berarti dia Faktorisasi primanya Yaitu 2 x 2 Ini x 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 3 x 2 lagi x 3 x 5 Ya Nah Kemudian Disini Kita lihat KPK nya Oke Kita bandingkan Kita bandingkan Kalau untuk FPB FPB nya Itu artinya Yang ada di keduanya Kita lihat dulu Berarti 1 2 3 1 2 3 Terus 3 nya Ya 5 nya gak dibawa Karena disini 5 nya gak ada Jadi 2 x 2 x 2 x 3 Nah ini berapa 24 KPK Kalau KPK Ini semuanya Dimasukin Ini 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 gitu ya Semuanya dimasukin Jadinya Berarti Tapi tidak dua-duanya ya Dik-dik ya Jadi semua yang ada Di keduanya itu dimasukkan Artinya disini 2 nya kan ada 5 Bukan berarti 2 nya ada 5 6 7 8 Tidak Jadi disini kan 2 nya ada Nah terus disini Juga ada 2 Gak apa-apa Kita masukin Terus 3 nya dimasukin 3 nya 1 saja Berarti Dan 5 Berarti 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 1, 2, 3, 4, 5 Kali 3 x 5 Sama dengan 480 Lalu sekarang Nomor C Nomor C Nah dikadi kita mau menggunakan Oke sekarang kita Nomor C Ini ada 3 angka ya 3 angka Nah kita mungkin selang-seling Sekarang kita mau pakai tabel lagi ya Pembagi prima Ini bilangannya Bilangannya ada 24, 36, dan 60 Nah ini kita buat garis dulu ke sini Kemudian kita mulai ya Pertama-tama kita coba dulu bagi dengan 2 Ini bisa ya Nah dibagi 2 24 itu jadi 12 36 itu jadi 18 60 itu 30 Lalu kita bagi 2 lagi bisa Ini jadi 6 18 dibagi 2 jadi 9 Ini jadi 15 ya Kemudian kita masih bisa bagi 2 dulu untuk yang ini Yang 24 Ini jadi 3 Nah ini karena gak bisa dibagi 2 Kita ulang lagi angkanya Ini juga ya Habis itu kita mau bagi dengan 3 Nah ini habis Kemudian ini jadi 3 Ini jadi 5 Kemudian Kita masih bagi dengan 3 dulu Ya Ini kita ulang lagi Karena sudah selesai Ini jadi 1 Ini kita ulang Karena tidak bisa dibagi 3 Lalu sekarang kita bagi 5 Ini 1 Karena sudah selesai Ini juga ulang lagi aja Nah ini 5 dibagi 5 Nah sekarang sudah selesai Jadi faktorisasi primanya adalah ini ya Sekarang berarti kita tentukan FPB dulu FPB nya Nah FPB nya Berarti semua yang ada di ketiganya Nah ini 2 ada ya 1 Terus ini juga tadi kita proseskan semua Jadi 2 Ini ada yang tidak Kemudian 3 nya 3 Ini tidak bisa Nah 3 nya juga ada ya Berarti 3 nya itu Di sini ada Di sini ada Di 60 juga ada ya Oke berarti kita ambil 3 Nah 3 nya berarti mungkin kita bisa pakai Yang ini Ya Ini bisa Ini bisa Ini bisa Oke sekarang Kita Tulis 2 x 2 x 3 Sama dengan 12 Lalu KPK nya Ya KPK nya itu Berarti kita ambil semua 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 Ya Sama dengan 360 Sekarang kita ke nomor D Nomor D ini Kita pakai pohon faktor 80 Dibagi 2 40 Dibagi 2 lagi 20 Dibagi 2 lagi 10 Dibagi 2 lagi 5 Habis ya Kemudian sekarang Yang 120 Faktorisasinya nanti dulu ya Bagi 2 60 Kemudian Bagi 2 lagi 30 Nah udah gak bisa dibagi 2 Masih bisa dibagi 2 15 ya Baru sekarang kita bagi 3 5 Dan 160 nya Kita kurang ke kiri sedikit 160 nya Kita bagi 2 80 Kita bagi 2 lagi Jadi 40 Bagi 2 lagi Jadi 20 Dibagi 2 lagi Jadi 10 Bagi 2 lagi Jadi 5 Nah sekarang Faktorisasi primanya Untuk yang 80 itu adalah 2 x 2 x 2 x 2 x 5 120 nya 2 x 2 x 2 x 3 x 5 Yang 160 Yang 160 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5 Sekarang berarti kita tentukan dulu FPB nya FPB Nah FPB nya kita lihat yang di semua tempat ada Ini 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 Ya Lalu Ini gak ada disini 3 juga gak ada Terus 5 ada Ya Artinya 2 x 2 x 2 x 2 x 5 Kemudian untuk KPK nya Kita pakai Semuanya kita kalikan ya 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 Berarti kita 2 nya ada Kita ambil 2 nya Sebentar Karina Mau pakai warna Range aja Nah ini 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 Ya Ini 2 nya Berarti ada 5 1 x 2 x 3 x 4 x 5 Terus ada 3 nya Terus ada 5 nya Ya Oke Jadi yang diambil yang paling banyak ya Adik-adik ya Jadi 2 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 Sama dengan 480 Ya Oke sekarang kita ke nomor berikutnya Nomor 2 Kelompok belajar Kelas 5 Mutiara Indah terdiri atas 12 siswa perempuan Dan 18 siswa laki-laki Mereka akan membagi semua siswa Dalam beberapa kelompok belajar Banyaknya siswa perempuan Dan laki-laki Di setiap kelompok harus sama Nah sekarang Berdasarkan informasi berikut Jawablah pertanyaan Paling banyak ada berapa kelompok Yang dapat dibentuk Ya Nah tadi Siswa Perempuan Ada 12 Laki-lakinya ada 18 Berarti kita akan membuat Faktor ya Faktor Dari 12 dan 18 12 itu berarti 1 x 12 2 x 6 3 x 4 Ya berarti 12 itu Faktornya adalah 1 2 3 4 6 12 12 12 Kalau 18 Itu 1 x 18 Kemudian Kemudian 2 x 9 Lalu 3 x 6 Udah ya 4 gak bisa Ya Oke Berarti untuk yang 18 Yaitu 1 2 3 6 9 18 Kita cari yang sama Ini 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 4 gak ada disini Jadi 6 12 gak ada Jadi 1 2 3 Dan 6 Nah Kemudian Berarti yang Apa Paling banyak Yang bisa dibentuk Adalah kita ambil yang terbesar Jadi Paling banyak Kelompok Yang Dapat dibentuk Adalah 6 kelompok Ada berapa siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelompok Nah Berarti disini Kalau 6 kelompok berarti kita tinggal bagi aja ya Kalau 6 kelompok berarti perempuan Ini jawaban A Ini jawaban B Perempuannya berarti 2 orang Laki-lakinya Berarti 18 dibagi 6 adalah 3 3 orang Ya ini masing-masing kelompok Nomor 3 Ini tentang lalu lintas Lampu lalu lintas di 3 persimpangan jalan yang berbeda Menyala merah setiap 15 detik 24 detik Dan 36 detik sekali Diketahui Lampu lalu lintas di ketiga persimpangan jalan tersebut Menyala merah secara bersamaan pada pukul 15.30 Pada pukul berapa ketiga lampu lalu lintas tersebut Menyala merah bersamaan lagi Nah ini berarti kita bisa menggunakan nomor 3 Kita akan mencari KPK nya Nah berarti kan kita cari KPK dari 15, 24 dan 36 Nah kita lihat Kita pakai pohon faktor aja 15 Dibagi 2 gak bisa Dibagi 3 gini ya Terus 24 Bagi 2 12 Bagi 2 6 Bagi 2 3 Dan 36 Dibagi 2 18 ya Kemudian Dibagi 2 lagi 9 Dibagi 3 3 Berarti faktorisasi primanya Untuk 15 itu adalah 3 x 5 24 itu adalah 2 x 2 x 2 x 3 36 itu adalah 2 x 2 x 3 x 3 Nah berarti KPK nya Kita ambil semua ya 2 nya berarti ada 3 Ya kita ambil yang banyak Yang ini ada 3 Kalau ini kan udah ke cover ya Berarti 2 x 2 x 2 3 nya ada Ini 1 ini 1 ini 3 Jadi kita ambil yang 2 Yang banyak 3 x 3 Di sini berarti ada 5 juga Walaupun gak ada tapi tetap kita ambil 3 Eh 5 Nah ini kita kalikan Hasilnya adalah 360 Berarti Lampu menyala lagi kan 360 detik Ini tadi hitungannya detik Nah kita Mau menambahkan ke jam Jadi kita ubah jadi menit dulu Nah 360 ini Kita bagi Dengan 60 detik Ya karena 1 menit itu adalah 1 menit Adalah 60 detik Jadi Kita bagi 60 Nah ini berarti kita menghasilkan 6 menit Ya Nah kita tinggal tambahkan 15.30 Kita tambah 6 menit Jadi akan menyala kembali lagi bersama-sama Pukul 15 lewat 36 Nomor 4 Nama-nama hari yang biasa kita kenal Ada 7 Yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Sementara itu Dalam budaya Masyarakat Jawa dan Bali Punya sistem pancawara Pancawara adalah nama dari sebuah pekan Atau minggu yang terdiri atas 5 Nah Nama ini tanggalan contohnya ya Nama-nama hari Dalam sistem pancawara Secara berurutan adalah Pahing Pon Wage Kliwon Legi Disebut juga dengan pasaran Berdasarkan informasi Terkait kalender Jawa dan Bali Pada soal nomor 4 Tentukan pernyataan berikut benar atau salah Nah disini Nomor 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 pertama ya Ini adalah Jika pasaran pahing Bertepatan dengan hari Selasa Maka pahing selanjutnya bertepatan dengan hari Minggu Nah disini Pahing terjadi setiap 5 hari sekali Nah sebenarnya kita bisa lihat disini Tapi ini Buram ya Karina akan coba tuliskan saja di sebelah kanan Oke Kita lihat di sebelah kanan Pernyataan benar Yang pertama ya Karena pahing terjadi 5 hari sekali Jika pahing bertepatan di hari Selasa Maka pahing selanjutnya adalah 5 hari dari hari Selasa Yaitu pada hari Minggu Kemudian yang kedua Jika hari pasaran pon bertepatan dengan Minggu Maka pon selanjutnya akan bertepatan pada hari Kamis Yang ini pernyataannya salah Ya karena pasaran berulang setiap 5 hari sekali Jika pon bertepatan pada hari Minggu Maka selanjutnya di hari Jumat Terus tanggal 19 Agustus bertepatan hari Jumat pahing Pahing selanjutnya di tanggal 24 Nah yang ini benar karena Tanggal 24 berjarak 5 hari dari tanggal 15 Jadi kalau tanggal 19 itu pahing Berarti 24 juga pahing Yang nomor B Ini tanggal 27 Agustus bertepatan dengan hari Sabtu Keliwon Tanggal berapa Sabtu Keliwon selanjutnya Nah ini artinya Sabtu Keliwon selanjutnya Berarti 27 Agustus Kita tambah Dengan 35 hari ya Yaitu 1 Oktober 2022 Oke pembelajaran kita sudah selesai Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Jangan lupa di subscribe Klik loncengnya Like dan share juga Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain Untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IGnya juga di Atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya